Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Masih dalam rangka memperingati hari kanker kepala leher se-dunia Bersama saya, Dr. Aprianza Akbar, spesialis THD-KL Dalam program Tanya Dokter episode kali ini Akan membahas mengenai salah satu kanker kepala leher Yaitu kanker nasofaring atau disebut dengan karsinoma nasofaring tumor genas nasofaring Kanker nasofaring adalah suatu tumor genas yang muncul pada daerah nasofaring Atau daerah di atas tenggorak dan di belakang hidup Kanker ini merupakan kanker terbanyak pertama di bidang THD-KL Kanker nasofaring juga kanker keempat terbanyak di seluruh tubuh Setelah kanker payudara, kanker leher air, dan kanker parut Yang pertama jenis kelaming yaitu laki-laki lebih rentan terkena kanker nasofaring Rasmomoloid lebih rentan terkena kanker nasofaring Usia paling banyak menyerang orang dewasa yang berusia 30 hingga 50 tahun Adanya riwayat keluarga yang sebelumnya terkena kanker nasofaring Mengkonsumsi alkohol dan merokok Penggunaan obat nyemuk bakar Konsumsi makan-makanan dengan bahan berpengawet Mengkonsumsi ikan asin secara rutin Dan adanya infeksi virus abstain Penderita kanker nasofaring dengan gejala awal akan meneluk Telinga terasa penuh, telinga terasa berdengi di satu sisi saja Disertai dengan pilak bercampur darah hingga terjadinya mimisan Dan adanya hidung tersumbat satu sisi Dalam stadion lanjut, penderita kanker nasofaring menunjukkan gejala-gejala Seperti benjolan di leher yang akan terus-menerus membesar Kemudian disertai dengan nyari kepala hebat Akibat adanya penekanan di daerah dasar otak, syaraf, dan pembuluh darah Dan adanya penglihatan ganda ataupun murang Karena adanya gangguan syaraf mata dan otak Yang pertama adalah radioterapi atau sinar Dimana bertujuan dengan menggunakan terapi sinar pengion Tujuannya mematikan sel-sel tumor di sekitar nasofaring Yang kedua, kemoterapi atau sitostatika Dengan menggunakan obat-obatan kemoterapi Bertujuan untuk membunuh sel-sel kanker Yang ketiga, adanya kombinasi Dimana terapi kombinasi ini yaitu digabungkan antara radium dan kemoterapi Sering kita temukan atau kita banyak dapat pertanyaan dari beberapa pasien Yang terkenakan kanker nasofaring Untuk mengenai pengobatan herbal ini Pengobatan herbal merupakan pengobatan alternatif saja Namun bukan termasuk dalam pengobatan utama pada kanker karsilomanasofaring Tindakan pencegahan kanker nasofaring dapat dilakukan sejak dini Yaitu dengan tidak merokok Menghindari penggunaan obat yang berbakar Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol Hindari konsumsi makanan berpenglawet Dan tidak mengkonsumsi ikan asin secara rutin Dan juga, sejak dini melakukan gaya hidup sehat Dan bersifat positif seperti Manajemen stres Bagaimana manajemen stres itu sendiri? Dengan cara beribadah secara teratur Seperti sholat dan membaca Al-Quran bagi yang muslim Bermeditasi ataupun yoga bagi yang non-muslim Dan juga, jangan lupa olahraga secara teratur Umumnya paling sedikit 3 kali dalam 1 minggu Dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi Jika Anda ataupun orang di sekitar Anda Mengalami gejala-gejala tangkernasofarin Segera piksakan diri Anda ke dokter THTKL terdekat Semoga informasi singkat yang saya berikan Dapat bermanfaat untuk kita semua Stay safe and healthy Selalu patuhi protokol kesehatan Dimanampun Anda berada Sampai jumpa di topik Tanya Dokter berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!